Materi yang akan dibahas yakni pemodelan persamaan diferensial ORD2 pada rangkaian listrik Langkaian listrik yang akan dibahas yakni rangkaian LC-seri pada mata kuliah persamaan diferensial dan aplikasi Rangkaian LC-seri Seperti pada gambar terlihat rangkaian LC-seri yang terdiri dari kapasitor dan induktansi Dalam muatan QT dapat dibentuk model persamaan diferensialnya LDI per DT tambah seper C integral IDT sama dengan E Selanjutnya, I itu merupakan turunan Q terhadap T, maka I akan diganti menjadi DQ per DT Sehingga model persamaan diferensial ORD2 menjadi L kali D kuadrat Q per DT kuadrat tambah seper CQ sama dengan E Berikut contohnya, jika sumber baterai E sama dengan 0 Tentukan kuad arus IT pada rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,04 Farad, dan E sama dengan 0 Volt Dari soal diketahui bahwa L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,04 Farad, E sama dengan 0 Ditanya tentukan IT Maka dalam rangkaian LC dapat dituliskan persamaan LDI per DT kuadrat tambah ICI sama dengan D per DTE Sehingga disubstitusi nilai L10 Selanjutnya disubstitusi nilai C sama dengan 0,004 Kemudian disubstitusi turunan dari E sama dengan 0 Selanjutnya dapat dituliskan persamaannya DQ per DT kuadrat tambah di prima I sama dengan 0 Maka ini adalah bentuk persamaan diferensial homogen Persamaannya Diferensial homogen diselesaikan dengan memisalkan persamaan karakteristik R kuadrat tambah di prima sama dengan 0 Maka diperoleh akar-akar persamaan karakteristiknya Sama dengan plus minus akar dari minus 25 sama dengan plus minus 5I Selanjutnya akan dibentuk penyelesaian PD homogennya IT sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T Contoh jika sumber baterai E sama dengan konstanta Jika pada rangkaian LC diketahui L sama dengan 10 Henry C sama dengan 0,004 Farad E sama dengan 250 Volt Tentukan solusi khusus IT saat arus I0 sama dengan 0 dan muatan Q0 sama dengan 0 Penyelesaiannya diketahui L sama dengan 10 Henry C sama dengan 0,004 Farad E sama dengan 250 Volt Ditanya tentukan IT saat T sama dengan 0 Dimana I0 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0 Sehingga dibentuk persamaan differential order 2 nya D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 1 per L CQ Sama dengan E per L Nah maka disubstitusi nilai L C dan E Dari soal yang diberikan Maka akan diperoleh persamaan differential order 2 nya D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25 Bentuk persamaan ini adalah persamaan differential non-homogen Langkah pertama menentukan solusi homogennya Dengan membetul persamaan karakteristik Maka diperoleh R nya sama dengan plus minus 5I Sehingga dibentuk penyelesaian homogennya A cos 5T tambah B sin 5T Langkah berikutnya menentukan solusi non-homogennya Misalkan Q P sama dengan K Karena P nya berbentuk biaya konstan Maka Q aksennya 0, Q double aksennya 0 Sehingga disubstitusi ke dalam persamaan differential homogennya Diperoleh nilai K sama dengan 1 Sehingga solusi partikulernya Q P sama dengan 1 Maka Q T, Q homogen tambah Q partikuler Sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T tambah 1 Saat T sama dengan 0, Q sama dengan 0 Maka diperoleh hasilnya Nilai A tambah 1 sama dengan 0 Maka A sama dengan min 1 Selanjutnya ditentukan nilai I I sama dengan DQ per DT Maka diperoleh IT Sama dengan minus 5A sin 5T tambah 5B Cos 5T Saat T nya sama dengan 0 I 0 sama dengan 0 Maka Dengan substitusi T yang sama dengan 0 Kedalam persamaan IT Maka diperoleh B 5B sama dengan 0 Maka B sama dengan 0 Q T nya dapat dituliskan Min cos 5T tambah 1 Sedangkan UT Sedangkan UT sama dengan 5 sin 5T Penyelesaiannya diketahui L sama dengan 10 Henry C sama dengan 1 per 90 Farad E sama dengan 10 cos 2T Ditanya I T Dimana T sama dengan 0 Q 0 sama dengan 0 Dan I 0 sama dengan 0 Maka dibentuk persamaan diferensial Orde 2 nya Yakni L di kuadrat Q per DT Kuadrat tambah 1 per CQ sama dengan E Dengan mensubstitusi L, C, dan E Maka diperoleh bersamaannya D kuadrat Q per DT kuadrat Tambah 9Q sama dengan cos 2T Langkah pertama menentukan solusi homogenia Maka diperoleh Persamaan karakteristiknya Dan akar-akarnya adalah R sama dengan Plus 3I Maka Q hat nya C1 cos 3T Tambah C2 sin 3T Maka solusi tak homogenia Dengan memisalkan QP nya Sama dengan A cos 2T Tambah B sin 2T Kalau berbentuk trigono Yakni E nya cos 2T Langkah berikutnya Dengan menentukan Q aksen P Kemudian Q double aksen P Min 4A cos 2T Min 4B sin 2T Maka nilai Q Q aksen Q double aksen Disubstitusi ke dalam Persamaan diferensial Orde 2 nya Untuk menentukan nilai A dan B Maka 5A cos 2T Tambah 5B sin 2T Sama dengan cos 2T Disamakan Cos 2T nya Maka koefisiennya 5A sama dengan 1A Sama dengan 1 per 5 Kemudian 5B sama dengan 0 Maka diperoleh B nya sama dengan 0 Maka QP Adalah 1 per 5 cos 2T Sehingga QT Sama dengan Q Homogen tambah Q Partikuler Kemudian IT nya dapat ditentukan Dengan turunan DQ per DT Dito Hasilnya Min 3C1 sin 3T Tambah C2 Cos 3T Min 2 per 5 sin 2T Dengan mengganti T sama dengan 0 Maka Q0 sama dengan 0 Akan diperoleh Nilai dari C1 Sama dengan min 1 per 5 Kemudian saat T sama dengan 0 I0 sama dengan 0 Dengan mensubstitusi T nya 0 Ke persamaan IT Maka akan diperoleh Maka akan diperoleh Hasilnya C2 sama dengan 0 Sehingga QT nya dapat dituliskan Di 1 per 5 cos 3T Terima kasih per 5 cos 3T Materi yang akan dibahas Yakni pemodelan persamaan differential or D2 Pada rangkaian listrik Rangkaian listrik yang akan dibahas Yaitu rangkaian RLC seri Pada mata kuliah Persamaan differential dan aplikasi Rangkaian RLC seri Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai Epo Digambarkan seperti pada gambar berikut Terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor Model persamaan rangkaian Yang didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff Yaitu PR adalah tegangan pada resistor R Yaitu R kali I PL tegangan pada induktor L Yaitu L kali DI per detik PC adalah tegangan pada kapasitor C Yaitu seper C kali integral I di T Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai PR tambah PL tambah PC sama dengan E Kemudian kedua ruas diintegralkan terhadap T Maka akan diperoleh R kali DI per detik Tambah L kali D per detik Dikali DI per detik Tambah seper C integral D per detik I di T sama dengan DE per detik Selanjutnya dapat diselesaikan Atau persamaan yang disederhanakan Maka akan diperoleh Persamaan differential order 2-nya L D kuadrat T per detik Kuadrat Tambah R kali DI per detik Tambah seper C I Sama dengan DE per detik Sedangkan dalam muatan Qt Maka dapat dituliskan Dari persamaan VR tambah PL tambah VC sama dengan E Dengan mengganti I-nya Yaitu DQ per DT Maka akan diperoleh Bentuk persamaan differential order 2-nya L kali D kuadrat Q per DT kuadrat Tambah R kali DQ per DT Tambah seper C Q sama dengan E Jadi ada dua Model persamaan differential order 2 Pada rangkaian RLC seri Yang tadi dalam Dalam variable I Sedangkan ini dalam variable Q Contoh jika sumber baterai E sama dengan E0 Tentukanlah muatan Q dan E Sebagai fungsi waktu T Dalam rangkaian RLC seri Jika diberikan R-nya sama dengan 16 Ohm L sama dengan 0,02 Henry C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad Dan E sama dengan 12 volt Anggaplah pada saat T sama dengan 0 Arus sama dengan 0 Dan muatan kapasitor Q sama dengan 0 Penyelesaiannya Dari soal dapat ditentukan PD-nya Dengan mengganti L L sama dengan 0,02 R sama dengan 16 Dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Serta I sama dengan 12 Maka akan diperoleh persamaan diferensial Or D2-nya Dalam variable Q Yaitu D kuadrat Q per DT kuadrat Tambah 800 kali DQ per DT Tambah 250 ribu kali Q Sama dengan 600 Kemudian Bentuk persamaan diferensial Tak homogen ini diselesaikan Dengan terlebih dahulu Menyelesaikan persamaan homogennya Dengan mengganti E-nya menjadi 0 Lalu menentukan persamaan karakteristiknya Maka akan diperoleh Akar-akar persamaan karakteristiknya Yaitu berbentuk bilangan kompleks R12 sama dengan minus 400 plus minus 300i Dari akar-akar persamaan karakteristik ini Maka akan kita bentuk Penyelesaian homogennya Sehingga Dengan memakai persamaan Penyelesaian homogen Untuk akar-akarnya Yang bilangan kompleks Sehingga Q homogennya Sama dengan E pangkat Min 400t Kali C1 Cos 300t Tambah C2 Sin 300t Kemudian Menentukan penyelesaian tak homogennya Dengan Menggunakan metode Koefisien tak tentu Sehingga Ditentukan QP Sama dengan A Karena E-nya berbentuk konstanta Maka dipilih Solusi partikularnya Berbentuk konstanta juga Ditentukan Turunan pertama Q Sama dengan 0 Turunan kedua Q Sama dengan 0 Lanjutan penyelesaiannya Dengan Memisalkan QP Sama dengan A Langkah berikutnya Substitusi QP Sama dengan A Kedalam Persamaan diferensial Orde 2 Yang diperoleh Dengan mengganti Q Sama dengan A Q aksen Sama dengan 0 Dan Q double aksen Sama dengan 0 Maka Diperoleh Nilai QP Solusi partikularnya Sama dengan 2,4 x 10 Pangkat minus 3 Oleh karena itu Penyelesaian lengkapnya Adalah QT Sama dengan Q partikular Tambah Q homogen Nah disini Masih ada Parameter C1 dan C2 Yang belum diketahui Untuk menentukan nilai C1 dan C2 Terlebih dahulu Tentukan Persamaan IT Dimana IT Sama dengan Turunan Q Terhadap T Karena Pada soal Ditanyakan juga IT nya Kemudian Diberlakukan syarat awal Dimana saat T Sama dengan 0 I sama dengan 0 Dan Q sama dengan 0 Hal ini dilakukan Untuk memperoleh nilai Dari C1 dan C2 Sehingga Diperoleh C1 sama dengan 2,4 x 10 Pangkat minus 3 Kemudian Disubstitusi juga Nilai Q nya sama dengan 0 Saat T sama dengan 0 Akan diperoleh Nilai dari C2 Sama dengan 3,2 Minus 3,2 x 10 Sehingga Penyelesaian Muatan listrik QT Dapat dituliskan Dengan mengganti C1 dan C2 Selanjutnya IT nya juga Dengan mengganti C1 dan C2 Diperoleh Demikian Jika sumber baterai E per DT Sama dengan E0 Cos omega T Model persamaan rangkaiannya Dapat dinyatakan Sebagai berikut Dengan mengganti E Turunan E per DT nya Adalah E0 Cos omega T Kemudian Untuk penyelesaian homogennya Sama seperti penyelesaian sebelumnya Dengan mengubah Persamaan diferensialnya Menjadi persamaan karakteristik Dan mencari akar-akar Persamaan karakteristiknya Kemudian membentuk penyelesaian homogennya Sedangkan untuk penyelesaian Tak homogennya Yaitu Dengan menggunakan Metode koefisien tak tentu Maka bentuk solusinya Adalah partikuler Yap NIM Dengan memisalkan IP Sama dengan K cos omega T Tambah N sin omega T Ditentukan turunan pertamanya Dan kemudian turunan keduanya Kemudian Langkah berikutnya Substitusi I Partikulernya Turunan pertamanya Dan turunan keduanya Ke bentuk PD Maka Akan dipoleh nanti Solusi tak homogennya Seperti ini Contoh Suatu induktor 2 Henry Resistor 16 ohm Dan kapasitor 0,02 Di hubungkan secara seri Dengan Suatu baterai Dengan E sama dengan 100 sin 3T Pada T sama dengan 0 Muatan dalam kapasitor dan arus Dalam rangkaian adalah 0 Penyelesaiannya Misalkan Q dan I Menyatakan muatan dan arus Sesaat pada waktu T Berdasarkan hukum Kirchhoff Maka akan diproleh persama A-nya Dengan mengganti L-nya 2 R-nya 16 Dan C-nya adalah 0,02 Lalu I-nya adalah 100 sin 3T Akan diproleh persamaannya Seperti ini Atau dapat disederhanakan Menjadi seperti ini Nah kemudian Persamaan itu Diselesaikan Ya Diselesaikan Terhadap syarat Q sama dengan 0 Turunan Q sama dengan 0 Dan pada T sama dengan 0 Sehingga akan diproleh Muatannya Seperti ini Kemudian Arusnya akan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.